Orang tua tuh harus punya yang namanya ketegaan. Jadi orang tua harus punya visi. Visi ke depan yang hari ini gak kelihatan. Tapi visi itu yang artinya satu hari kelak, anak saya bisa tangguh. Nah visi itu harus ada dulu. Sehingga memang sesuai dengan tujuan. Ketika dia memberi kesulitan, itu kan bukan begini, rasain deh sekarang susah nih ya. Gak boleh, karena tujuan dia ketika memberi kesulitan atau tantangan tujuannya untuk ke depan. Bagaimana supaya anak ini strong and tough. Orang tua tuh harus punya yang namanya ketegaan. Gak mungkin disiplin tanpa tega. Jadi tega itu tentu kita melihat ini bukan kejam. Tapi tega itu keteguhan hati. Jadi keteguhan hati si orang tua untuk bisa melihat anaknya berjuang, mati-matian. Lalu bagaimana anak itu survive. Dan itu orang tua harus membiarkan. Gak boleh menolong. Jadi sama kayak ilustrasi, ada satu anak lihat kepompong. Dimana kupu-kupu itu sudah mulai mau mengeluarkan badannya dari kepompong. Dengan susah payah. Dan si anak pikir dia akan menolong. Dengan cara dia gunting kepompong itu. Hasilnya kupu-kupu itu badannya besar tapi sayapnya tidak tumbuh. Jadi kupu-kupu itu tidak dapat terbang. Dan akhirnya mati. Jadi ketika orang tua sedang menolong. Menolong untuk saat ini. Tapi gak menolong untuk yang akan datang. Jadi ketika orang tua, kesian deh anak saya makannya lama. Udah disuapin aja biar cepat. Ya umur 10 tahun disuapin, 15 tahun disuapin. Gak akan menolong kan. Menolongnya hanya saat ini. Tapi tidak menolong untuk masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!